Dalam fotonya bisa kalian lihat dia lebih memilih untuk berdandan seperti seorang perempuan Jawa dengan menggunakan kebaya dan juga rambut yang sudah disanggul ya kan. Loping Nyo ini seolah ingin menunjukkan ke masyarakat luas bahwa jamu yang dia racik merupakan 100% ramuan jamu tradisional Jawa. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa kita sudah masuk lagi di malam rabu itu berarti waktunya aku menemani kalian dengan menceritakan satu kisah sejarah yang kali ini berasal dari negara kita tercinta yaitu Indonesia lagi. Malam ini wak aku akan menceritakan kisah tentang sebuah bisnis jamu yang aku yakin kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya yaitu apa? Nyonya Menir. Awalnya wak bisnis jamu Nyonya Menir ini hanyalah berupa industri rumahan aja yang dipasarkan ke orang-orang terdekat aja nih. Sampai akhirnya dengan kerja keras yang sangat gigih perusahaan Nyonya Menir ini pun berhasil mengembangkan bisnisnya hingga ke tingkat internasional. Pelanggan jamunya ini wak gak cuma dari Indonesia aja bahkan sampai ke Eropa dan Amerika juga ada. Dengan begitu maka tidak heran kalau jamu Nyonya Menir menjadi salah satu bisnis yang sangat melegenda dalam sejarah kita. Tapi meski perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1919 hal ini ternyata tidak membuat perusahaan Nyonya Menir aman dari ancaman kebangkrutan wak. Ada berbagai kejadian dan berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan Nyonya Menir ini terpaksa harus kehilangan masa jayanya. Nah penasaran kan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya. Check it out! Oke wak sebelum kita masuk ke cerita tentang perjalanan bisnis jamu Nyonya Menir sebelumnya aku mau menjelaskan terlebih dahulu tentang siapa sih Nyonya Menir ini. Ya guys? Nah jadi wak Nyonya Menir ini adalah seorang perempuan yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895 dengan nama aslinya Lau Ping Nyo. Lau Ping Nyo. Dari namanya kita bisa tawakan bahwa dia merupakan seorang perempuan keturunan Tionghoa atau yang sering disebut juga dengan Cina Pranakan wak. Nah Lau Ping Nyo ini adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Mohon maaf aku tidak menemukan informasi tentang nama ayahnya dan juga nama saudara-saudaranya wak. Tapi untuk nama mamanya, nama ibu yang ini dapat kami. Ada sumber yang menyebutkan bahwa ibunya bernama Chowua Nyo. Nah pada saat Lau Ping Nyo ini masih berada dalam kandungan, ibunya ini mendadak ngidam beras menir wak. Ceritanya beras menir tuh macam butiran beras halus yang memang dihasilkan dari sisa tumbuhan pada ketika ditumbuk. Nah itu beras menir tuh namanya. Saking sukanya dengan beras menir, selama hamil itu ibunya ini terus mengkonsumsi beras menir hingga Lau Ping Nyo ini lahir. Nah dari situlah akhirnya ibunya mendapatkan ide untuk memberikan nama panggilan pada Lau Ping Nyo dengan sebutan menir. Dan seiring berjalannya waktu wak, kata menir, kata M-E-N-I-R ini akhirnya ditulis menjadi M-E-N-E-E-R. Menir, double E. Karena apa? Karena mengikuti aturan ejaan bahasa Belanda kala itu. Dimana memang pada saat itu Indonesia kan memang masih dalam masa penjajahan Belanda ya kan. Dan FYI juga, mungkin kalian juga udah tau sebenarnya dalam bahasa Belanda, menir ini kan berarti tuan kan. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kata menir untuk Lau Ping Nyo ini ya diambil dari beras menir wak ya. Bukan menir tuan-tuan dari Belanda itu bukan. Jadi jangan salah mengartikan wak ya. Soalnya banyak kali nih orang yang mengira kalau Nyonya menir adalah Nyonya Belanda gitu wak. Padahal beliau ini merupakan perempuan keturunan Tionghoa asal Indonesia. Cuma nama panggilannya aja yang terdengar ke Belanda-Belandaan. Menir. Padahal mah itu terinspirasi dari beras menir. Betul beras menir gitu ya. Nah lanjut lagi wak, jadi ketika Lau Ping Nyo ini tumbuh menjadi anak-anak, pada saat itu Indonesia itu sebenarnya sudah mulai banyak sekali sekolah-sekolah formal. Tapi seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu ini tidak semua orang, apalagi perempuan, bisa mendapatkan akses pendidikan dengan mudah kan. Nah pada saat itu banyak nih orang yang menganggap bahwa pendidikan terbaik bagi perempuan adalah segala macam keterampilan yang memang berkaitan dengan rumah tangga. Alhasil apa? Sejak kecil Lau Ping Nyo ini pun tidak masuk itu wak ke sekolah formal. Melainkan ibunya dengan telaten mengajarkan banyak sekali ilmu kepada Lau Ping Nyo. Termasuk ilmu keterampilan rumah tangga dan juga tata cara menanam serta juga merawat tanaman herbal. Nah berkat didikan dari ibunya inilah Lau Ping Nyo ini pun tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, anak yang sangat disiplin dan juga terampil. Dia selalu itu wak ikut serta membantu ibunya dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Sampai akhirnya ketika Lau Ping Nyo remaja, seorang pedagang asal Surabaya yang bernama Ong Bian Wan, datanglah itu ke rumahnya yang ada di Sidoarjo kan dengan niat ingin mempersunting Lau Ping Nyo. Lau Ping Nyo pun menerima lamaran tersebut dan tidak lama kemudian mereka pun menikah. Nah setelah menikah wak, Pak Ong ini suaminya ini langsung memboyong Lau Ping Nyo yang pada saat itu masih berusia 16 tahun untuk pindah bersamanya ke Semarang, Jawa Tengah. Dari Sidoarjo berangkatlah mereka pindah ke Semarang nih dan juga sebagaimana tradisi pada zaman itu wak memang kebanyakan perempuan nikah muda wak. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang menjadi istri kesekian atau bukan jadi istri pertama. Begitu pula dengan Lau Ping Nyo dimana pada saat itu dia ini merupakan istri ketiga bagi Pak Ong, bagi suaminya. Ya, udah pindahlah ini kan ikut suaminya ke Semarang. Nah pada suatu hari wak, kehidupan pernikahan Lau Ping Nyo dan juga Ong pun memasuki masa sulit dimana pada saat itu Ong ini tiba-tiba jatuh sakit. Dia merasakan sakit pada bagian perutnya hingga harus dirawat dan juga udah diharuskan istirahat total. Padahal pada masa itu fasilitas kesehatan tidak semaju sekarang pastinya kan. Jumlah dokter juga sangat sedikit dan juga kebanyakan dari mereka hanya mau memberikan layanan kesehatan pada orang-orang Eropa aja. Nah kondisi inilah yang membuat Lau Ping Nyo jadi kebingungan. Nah di tengah kebingungannya itulah tiba-tiba wak dia mendapatkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Ketika sedang merawat suaminya yang sedang sakit wak, Lau Ping Nyo ini seketika teringat dengan berbagai resep jamu herbal yang pernah diajarkan sama mama ee dulu. Akhirnya untuk merawat suaminya yang tidak kunjung sembuh ini, Lau Ping Nyo ini pun bergegas langsung meracik jamu buatannya sendiri. Dan setelah jamu racikan ini jadi, yaudah dikasih lah ke suaminya. Suaminya pun rutin lah itu mengkonsumsi jamu tersebut. Dan ternyata kondisi kesehatan suaminya berangsur-angsur membaik wak ee. Dan ketika suaminya ini akhirnya sembuh, Lau Ping Nyo ini pun merasa sangat senang karena itu berarti apa? Jamu buatannya terbukti berkhasiat. Alhasil wak, sejak saat itu Lau Ping Nyo ini pun semakin biat lagi meracik jamu untuk diberikan kepada keluarga dan juga kerabatnya yang sedang sakit. Dari situlah pertamanya wak, dah tuh lama-kelamaan pun khasiat jamu Lau Ping Nyo ini semakin tenar di kalangan masyarakat luas. Banyak sekali tetangganya yang jadi sering meminta tolong kepada Lau Ping Nyo untuk dibuat racikan jamu tradisional juga nih. Bahkan kenalan-kenalannya yang berasal dari luar kota Semarang wak juga mulai minta dibuatkan racikan jawa ini ya. Eh jawa pula jamu ini ya. Nah bikin lah itu Lau Ping Nyo kan, suka juga deh. Nah karena lama-kelamaan permintaan jamu ini terus meningkat wak, akhirnya tercetus lah itu sebuah ide bisnis yang kemudian kita kenal sebagai bisnis jamu nyonya menir. Nah sekarang penasaran kalian gimana perjalanan bisnis jamunya nyonya menir pertama-pertamanya ini masuk. Nah ide untuk berjualan jamu tradisional ini wak sangat didukung oleh suaminya Lau Ping Nyo tadi, Pak Ong. Apalagi dengan latar belakangnya Pak Ong yang merupakan seorang pedagang juga ya kan wak. Akhirnya singkat cerita pada tahun 1919 ketika Lau Ping Nyo masih berusia 24 tahun dia pun memberanikan diri untuk membangun bisnis jamu yang dia namai sebagai jamu cat potret nyonya menir. Nyonya menir pun dipilih sebagai nama produk jamunya karena Lau Ping Nyo ini sangat menyukai kali nama panggilan masa kecilnya itu wak. Seperti yang aku bilang tadi menir ini adalah panggilan sayang dari mamanya kan karena dulu pada saat ibunya hamilin diri ya mamanya ngidem beras menir. Nah pabrik sekaligus toko jamu nyonya menir yang pertama didirikan oleh Lau Ping Nyo ini wak beralamat di Jalan Pedamaran nomor 82 di Semarang. Bukan nomor 82 maaf nomor 92 wak eh tapi meskipun pada saat itu Lau Ping Nyo ini sudah punya pabrik sendiri wak jangan kalian bayangkan bentuknya macam pabrik jaman sekarang ya tidak. Pada saat itu seluruh proses produksinya masih dilakukan secara manual dengan menggunakan alat-alat seadanya jadi gak ada sama sekali pakai mesin wak eh karena semuanya masih tradisional memang. Dari dalam pabriknya itulah wak setiap hari Lau Ping Nyo ini pun memproduksi berbagai jamu dengan khasiat yang berbeda-beda. Ada jamu-jampi usus, jamu sehat lelaki dan juga jamu sehat perempuan. Nah sejak pabrik dan toko jamunya ini dibuka wak Lau Ping Nyo ini pun mulai bisa menerima pesanan jamu tradisional racikannya. Awalnya nih wak ya setiap kali pesanan ini sudah selesai dibuat Lau Ping Nyo sendirilah yang akan mengantarkan jamu tersebut ke konsumennya diantarin free delivery. Bahkan konsumennya yang dari luar Semarang pun wak pasti didatangin langsung sama Lau Ping Nyo nih. Alhasil lama-kelamaan muncullah itu wak keyakinan di kalangan masyarakat luas yang mengatakan bahwa Oh apabila racikan jamu tersebut diantarkan langsung oleh Lau Ping Nyo which is peraciknya maka khasiat jamunya akan lebih mujarab. Itu sudah tertanam di pikiran konsumen-konsumennya ini wak. Nah mengetahui bahwa jamunya diterima dengan sangat baik oleh para konsumen tentu membuat hatinya Lau Ping Nyo ini jadi sangat senang kan wak. Dia pun jadi makin semangat lagi nih untuk bisa mengantarkan dan juga memasarkan jamu-jamu milik dia ini. Tapi ya iyalah wak seiring berjalannya waktu ternyata pesanan jamu yang dia terima ini semakin membludak nih. Dan selain itu konsumennya juga semakin banyak pastinya kan dan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Akhirnya Lau Ping Nyo ini pun mulai kewalahan nih jika harus mengantarkan satu persatu jamunya ke masing-masing konsumen. Kan orang banyak apa wak konsumennya. Abis diganterin aja itu gak ada dia buat-buat apa? Buat-buat jamu kan. Tapi kalau bukan dia yang mengantarkan jamunya secara langsung wak takutnya nanti orang-orang ini jadi pada mikir kalau jamu racikannya ini udah tidak semujarab dulu gitu loh. Nah di tengah situasi yang membuatnya bingung ini wak tiba-tiba Lau Ping Nyo ini pun mendapatkan sebuah ide yang sangat bagus dan cemerlang. Yaitu dia berencana untuk menempelkan foto potret dirinya di kemasan jamu. Inilah sel-muasalnya wak. Pada masa itu nih wak ayah biar kalian tahu masih sangat jarang sekali ada produk yang menggunakan foto diri di kemasan. Gak ada. Sehingga bisa dibilang idenya Lau Ping Nyo ini merupakan ide yang sangat cemerlang dan juga ini adalah terobosan baru dalam dunia marketing lah gitu. Nah ditempel tuh ke produknya kan. Dan selain itu wak foto dirinya di dalam kemasan produk jamu juga dianggap menjadi perwakilan Lau Ping Nyo dalam mengantarkan jamu-jamu tersebut ke konsumennya. Seperti yang sudah aku bilang tadi makin lama Lau Ping Nyo ini kan makin kewalahan kan kalau misalnya harus ngantarin jamu ini ke masing-masing konsumennya. Nah itu dia pasang lah foto dia sendiri di kemasan ini wak supaya kalaupun dia tidak bisa bertemu langsung dengan konsumennya minimal para konsumen ini sudah bertemu langsung dengan Lau Ping Nyo melalui foto yang memang ada di kemasan itu gitu loh. Ibaratnya ini sudah pasti racik sama Lau Ping Nyo nih gitu. Dan juga sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik wak tentang foto Lau Ping Nyo di dalam kemasan produk jamunya ini. Jadi pada masa itu etnis Tionghoa ini kan dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi kan wak daripada peribumi pada saat itu ya. Tapi Lau Ping Nyo yang merupakan perempuan keturunan Tionghoa ini justru memilih untuk melepaskan identitasnya sebagai wanita Tionghoa. Dalam fotonya bisa kalian lihat dia lebih memilih untuk berdandan seperti seorang perempuan Jawa dengan menggunakan kebaya dan juga rambut yang sudah disanggul ya kan. Nah hal ini sengaja dia lakukan bukan tanpa alasan wak. Dengan foto dirinya yang berdandan seperti perempuan Jawa, Lau Ping Nyo ini seolah ingin menunjukkan ke masyarakat luas bahwa jamu yang dia racik merupakan 100% ramuan jamu tradisional Jawa. Nah bukan ramuan jamu dari daratan Cina lah gitu dari identitasnya dia gitu ya boleh juga lah strategi marketingnya Nyonya Menirnya wak mantep memang. Nah dah tuh kan wak seiring dengan popularitas jamu Nyonya Menir yang semakin meningkat, Lau Ping Nyo ini pun akhirnya merekrut lah itu beberapa pegawai untuk bisa membantunya. Pada tahun 1940-an tercatat bahwa Lau Ping Nyo ini memiliki sedikitnya 16 orang pegawai. Nah keberadaan para pegawai ini tentunya membuat proses produksi jamu pun semakin cepat. Sampai akhirnya kurang lebih pada tahun yang sama wak yaitu tahun 1940-an ini Lau Ping Nyo pun berhasil membuka cabang toko pertamanya di Batavia. Atau sekarang disebut dengan Jekar. Pembukaan cabang toko jamu Nyonya Menir di Batavia ini wak tidak lepas dari peran anaknya yang bernama Ong Jian Nyok. Atau yang biasanya dipanggil Noni dimana pada saat itu Noni ini membuka toko jamu Nyonya Menir di Jalan Juanda Pasar Baru. Yang pada saat itu merupakan salah satu kawasan pusat ekonomi di sana. Dan sebelum kita lanjut lagi aku mau jelasin lah ya wak sedikit tentang anak-anaknya Lau Ping Nyo. Dari tadi kan gak ada gue ceritain kan. Nah jadi wak dari pernikahannya dengan Ong Lau Ping Nyo ini melahirkan 4 orang anak. Yaitu Ong Jian Nyok tadi itu ah Noni. Terus kedua Hans Ramana. Ketiga Lucy Sairang. Dan yang keempat Marika Lalu. Tapi pada saat Lau Ping Nyo sedang mengandung anak keempatnya secara mengejutkan Ong Bian Wan suaminya ini tiba-tiba meninggal dunia wak. Nah setelah Pak Ong berpulang Lau Ping Nyo ini pun menikah lagi. Dan dia pun kembali melahirkan seorang anak yang diberi nama Hans Pangemanan. Ya jadi 5 anaknya wak ya. Dan 5 anak inilah wak yang kemudian ikut membantu Lau Ping Nyo dalam mengelola bisnis jamu Nyonya Menir. Oke nah lanjut lagi. Setelah bisnis jamu Nyonya Menir membuka cabang pertamanya di Batavia wak. Tidak lama kemudian bisnisnya ini justru mulai surut. Kenapa? Karena pada rentang tahun 1942 sampai 1949 kondisi Indonesia ini juga belum stabil wak. Pada saat itu Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang. Bahkan juga setelah proklamasi kemerdekaan kan. Ternyata Indonesia juga beberapa kali mengalami agresi militer Belanda kan wak. Nah hal itulah yang membuat kegiatan industri dan juga perekonomian menjadi terhambat. Tapi untungnya setelah itu Lau Ping Nyo ini berhasil mempertahankan bisnisnya. Mereka mulai bangkit kembali dan pegawainya juga yang ada makin banyak. Pada saat itu Lau Ping Nyo ini tidak segan-segan untuk terjun langsung ke lapangan. Dan memasarkan langsung produk jamunya wak. Dia juga mulai berinovasi membuat produk jamu yang lebih praktis. Ada dibuatnya dalam bentuk pil, dalam bentuk tablet, bubuk instan dan lain-lain. Jenis-jenis jamu yang diproduksi juga makin banyak wak. Ada jamu habis bersalin, jamu sakit kencing, jamu galian rapet, jamu mekar sari, jamu pria sehat dan jamu gadis remaja. Masih banyak lah pokoknya. Selain itu wak, dia juga mengiklankan bahwa jamu buatannya ini bisa diseduh kok. Dengan ditambah susu boleh, tambah madu boleh, tambah telur kampung juga boleh. Dengan strategi pemasaran yang sangat masif ini, bisnis jamu nyonya menir pun berkembang lagi semakin pesat. Nah terus wak, pada tahun 1967, Lau Ping Nyo ini pun menjabat sebagai direktur utama di perusahaan jamu nyonya menir. Dan dia mempercayakan anaknya yang bernama Hans Ramana untuk menjadi direktur juga. Sedangkan anaknya yang lain bernama Lucy Sayerang, Meri Kalalo dan juga Hans Pangemanan yang bungsu ini diangkat menjadi komisaris. Nah dengan bantuan penuh dari anak-anaknya, Lau Ping Nyo ini pun juga mulai berinovasi membuat banyak lagi produk lainnya wak. Kemudian memasuki tahun 1970-an, tercatat mereka memiliki 254 produk. Meliputi produk kesehatan, obat untuk penyembuhan penyakit, ada juga produk perawatan tubuh, dan juga produk kecantikan nih. Dan inovasi ini mereka lakukan agar perusahaan jamu nyonya menir tidak kalah dari perusahaan kompetitor. Udah datang juga tua kompetitor mereka. Tapi inilah dia, sayangnya nasib baik itu tidak bertahan lama. Dimana pada tahun 1976, Hans Ramana, direktur dan juga pemimpin keluarga mereka yang juga menjadi anak kepercayaan Lau Ping Nyo dalam mengelola bisnis jamu nyonya menir ini wak, tiba-tiba meninggal dunia. Terus 2 tahun kemudian, tahun 1978, secara mengejutkan pula, Lau Ping Nyo juga meninggal dunia. Dalam usia 83 tahun. Nah, sejak Lau Ping Nyo sebagai sosok perempuan pendiri perusahaan jamu nyonya menir ini berpulang wak, dari situlah kondisi perusahaan pun perlahan-lahan mulai goyah nih. Bisnis yang sudah berdiri sejak puluhan tahun itu pun mulai menemui kehancuran. Di beberapa sumber yang aku baca wak, disebutkan bahwa sejak Lau Ping Nyo meninggal dunia, anak-anak beliau ini tidak ada yang mau melanjutkan bisnis tersebut wak. Alhasil yang kemudian mengelola perusahaan jamu nyonya menir adalah cucu-cucunya Lau Ping Nyo. Dan FYI pada saat itu Lau Ping Nyo udah punya 5 cucu wak ya. Nah, tapi sayangnya kelima cucunya Lau Ping Nyo ini juga ternyata nggak akur wak eh. Dengan demikian, konflik internal ini pun mulailah lagi bermunculan kan hingga mengganggu stabilitas perusahaan. Memasuki tahun 1985, konflik dalam keluarga mereka pun jadi makin besar lagi. Nggak akur-akur juga. Kelima cucu Lau Ping Nyo yang merupakan pewaris perusahaan jamu nyonya menir ini pun masih juga terus berseteru. Entah apa aja lah yang mereka ributkan pada saat itu wak. Tapi yang jelas konflik diantara mereka ini tidak juga menemukan titik terang. Hingga akhirnya pada tahun 1995, perseteruan tersebut pun berujung pada kesepakatan bahwa kelima cucu Lau Ping Nyo ini memutuskan untuk pisah. Separated. Perusahaan jamu nyonya menir ini pun akhirnya hanya dikelola oleh satu cucunya Lau Ping Nyo yang bernama Charles Sayrang. Ya sedangkan empat cucu lainnya memilih untuk membangun bisnis mereka masing-masing setelah mendapatkan uang warisan. Meski kini Charles Sayrang hanya tinggal sendirian dalam mengelola perusahaan jamu nyonya menir, hal itu ternyata tidak membuatnya kecil hati wak. Pak Charles ini terus berusaha untuk mempertahankan dan juga terus mengembangkan bisnis jamu yang sudah memang diwariskan secara turun-temurun dari neneknya yaitu Lau Ping Nyo yang tadi. Di salah satu sumber yang aku baca wak disebutkan bahwa berkat kerja kerasnya ini akhirnya perusahaan jamu nyonya menir ini memiliki 28.665 outlet yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Dan selain itu juga dibawa ke pemimpinannya Charles Sayrang pada tahun 2007, bukan 2007 maaf, 2006. Perusahaan jamu nyonya menir ini juga berhasil mendistribusikan produknya hingga ke luar negeri. Mereka mulai itu wak memasarkan jamu nyonya menir ke pasar Taiwan, lalu tidak lama kemudian distribusinya semakin luas lagi wak. Sampai ke Malaysia, ke Brunei, ke Australia, ke Belanda dan juga ke Amerika. Udah sampai lintas benua wak, mantap kali ya kan. Bisnis tersebut pun semakin berkembang hingga pada tahun 2007 tercatat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh nyonya menir berkat kegiatan ekspornya ini sudah mencapai 31 miliar rupiah. Nah tapi wak, bisnis yang semakin berkembang ini ternyata juga tidak luput dari masalah tentunya. Salah satunya adalah masalah dalam operasionalnya perusahaan. Dimana pada tahun 2013 ratusan atau bahkan ribuan karyawan perusahaan nyonya menir ini serentak melakukan aksi demo. Gegara gaji mereka belum dibayar. Dan gak cuma masalah gaji aja wak, para karyawan nyonya menir ini juga mengeluhkan pembayaran THR yang ternyata nunggak. Masalah-masalah tersebutlah yang akhirnya berujung pada aksi mogok kerja. Dan masalah yang sama juga terulang kembali nih pada tanggal 15 Juni tahun 2016. Dimana pada saat itu ratusan karyawan melakukan aksi demonstrasi dengan memblokade jalan Raden Pateh yang tepat berada di depan kantor perusahaan jamunyonya menir. Hal itu mereka lakukan gegara gaji mereka selama 4 bulan belum juga dibayar. Wah apa gak ngamuk mereka semua ini? Dan selain masalah gaji, para karyawan ini juga menuntut uang makan wak yang belum juga dibayar sejak Februari tahun 2016. Ditambah lagi juga dengan tunggakan iuran BPJS Ketanaga Kerjaan sejak tahun 2012. Nah para karyawan tersebut pun memulai aksi demo mereka pada jam 10 pagi. Dan ketika masuk waktu zuhur nih wak ya, mereka tetap gak mau bubar. Bahkan mereka ini terus melakukan aksi blokade jalan dengan menggelar apa? Sholat zuhur berjamah tengah jalan tuh. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan jamunyonya menir ini juga gak berhenti sampai disitu aja wak. Setahun sebelumnya di tahun 2015, perusahaan nyonya menir ini sebenarnya sudah pernah berurusan dengan hukum. Karena dianggap telah lalai dalam membayar hutang. Jadi ceritanya pada saat itu PT Meredia Investama yang merupakan distributor tunggal dari perusahaan nyonya menir ini mengajukan gugatan ke pengadilan niaga Semarangwal. Karena perusahaan nyonya menir ini belum juga membayar hutang mereka sebesar 110 miliar rupiah. Perusahaan nyonya menir ini tercatat memiliki hutang pada PT Meredia ini dengan rincian berupa hutang uang sebesar 89 miliar dan hutang barang senilai 21 miliar rupiah. Dan seharusnya hutang tersebut pun sudah dibayar dalam rentang waktu 5 tahun wak. Tapi bahkan setelah jatuh tempo, ternyata perusahaan nyonya menir ini tidak juga melunasi hutangnya sama si PT tadi. Pokoknya tuntutan masalah soal hutang-hutang ini berjalan alut juga wak. Sampai akhirnya melalui pengadilan niaga tersebut disepakatilah bahwa perusahaan nyonya menir ini mendapatkan masa penundaan kewajiban membayar hutang dengan nominal yang harus dibayar hanya sebesar 39 miliar rupiah. Eh tadi katanya 110 miliar, nah dia kok bisa berubah jadi cuma harus bayar 39 miliar aja? Jujur aku juga kurang tahu tuh detailnya gimana kan. Tapi yang jelas di salah satu sumber yang kami baca disebutkan kalau katanya pada saat itu ada beberapa dokumen hutang yang hilang gitu wak atau dianggap jadi nggak sah. Jadi jumlah hutang yang dianggap resmi ya cuma 39 miliar itu aja. Itulah yang memang harus dibayarkan sama apa sama nyonya menir ke PT tadi. Datu singkat cerita 2 tahun kemudian pada tahun 2017 perusahaan jamu nyonya menir ini pun dianggap tetap tidak mampu membayar hutang mereka. Alhasil pada tanggal 3 Agustus 2017 pengadilan negeri Semarang menyatakan bahwa perusahaan nyonya menir resmi mengalami pilot atau bangkrut. Atau situasi di mana pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutang-hutangnya setelah jatuh tempoh. Status pilot yang sudah ditetapkan itu pun membuat perusahaan nyonya menir terpaksa harus menghentikan aktivitasnya WAE. Mereka juga dilarang untuk melakukan segala macam transaksi dengan berbagai pihak. Akibatnya karena perusahaan yang tidak bisa lagi berjalan sebagaimana mestinya perusahaan jamu nyonya menir yang sudah berdiri hampir satu abad hampir satu abad tinggal 2 tahun lagi satu abad kan mulai secara tragis mengalami kebangkrutan. Oh sedih kali padahal mereka ini udah pernah sampai di puncak kejayaan loh tinggal tunggu 2 tahun lagi udah seabad loh udah puluhan ribu loh outletnya tapi macam mana lah pula ya kan? Oke Wak jadi itu tadi kisah tentang perjalanan bisnis jamu nyonya menir sebuah perusahaan yang bisa dibilang udah macam legend kali nih dalam bisnis jamu di Indonesia kan Wak. Dari yang awal merupakan industri rumahan aja lalu berkembang lagi menjadi salah satu bisnis jamu terbesar di Indonesia hingga akhirnya runtuh karena kebangkrutan. Selain terlilit hutang Wak sebenarnya ada banyak juga faktor yang menyebabkan perusahaan ini jatuh mulai dari konflik ya tadi konflik internal perusahaan perebutan hak milik juga sampai dengan perusahaan yang dianggap tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis yang semakin modern ini. Sebenarnya sedih juga Wak yang melihat bisnis yang udah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu ini harus terpaksa bangkrut bukan hanya dari segi perekonomiannya aja tapi bisnis jamu nyonya menir ini juga menyimpan nilai histori yang sangat kaya dan untungnya nih untung aja pada tahun 1984 museum jamu nyonya menir sudah didirikan Wak di Semarang dan sampai sekarang pun museumnya masih ada. Dari sana kita bisa belajar banyak sekali tentang cara pembuatan jamu jenis-jenis jamu atau apa-apa aja sampai dengan cara-cara promosi bisnis jamu semuanya lengkap ada di museum itu. Kapan-kapan kalau misalnya kalian singgah sana, singgah Semarang, ada rezeki, ada waktu mampirlah ke sana Wak ya biar kalian bisa lihat sendiri bagaimana sejarah dari nyonya menir ini. Masya Allah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau komplet video baru. dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tonton informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.